Halo guys apa kabar semuanya ketemu lagi di channel ini Wow kali ini aku bareng si Yakuza Momogimi guys ya baik guys kali ini aku mau bagi-bagi ID lagi ID rumah mewah guys ya dan estetik tentunya nih bagi kalian yang mau berkunjung seperti biasa ID nya aku bakalan taruh di dalam video Oke guys jangan lupa subscribe dulu ya bagi kalian yang baru gabung agar nggak ketinggalan videoku selanjutnya Oke guys kita lanjut ke rumah yang pertama ya yuk untuk rumah yang pertama ini deket di area perumahan ya deketnya Yakuza Momogimi guys jadi ini rumah bertingkat guys ya kita langsung saja lihat sebelah kirinya ini ada apa ada pintu masuk guys Oke kita langsung lewat depan ini dia ruang tamunya kemudian ada TV nya guys ya sebelah sini nih nah ini meja makan guys Wow ada pot bunga sebelah sana dapurnya guys ya ini dapurnya nih viewnya langsung keluar di sini ini ada apa ini kamar mandi guys ini kamar mandi Oke kita langsung lihat di sebelah sini Oh sorry sorry ini ruang tamu yang tadi nih ini kamar apa ya Oh ini yang tadi guys tembusannya dari pintu samping ya kita langsung naik aja lah ya Oh ini sebentar di bawah tangga ini ada ini nih ada kandang peliharaan oke ini di lantai dua guys lantai dua ini ada berapa kamar kita lihat aja dulu ya ada banyak kamar di lantai dua ini ini kamar tidur untuk anak-anak mungkin guys ya karena dia ada dua bed ya bersusun tapi ya tinggi banget ya kemudian di sebelahnya lagi ini ada Oh ini kamar tidur orangtuanya kayaknya nih guys lumayan gede bednya ya kemudian yang mana lagi guys sebelah sini nih ada Oh ini kamar mandi guys toilet ya kemudian Hai kemudian yang ini nah yang ini tempat tidur ada kamar bayinya juga sorry ada tempat tidur bayinya tempat main bayi maksudnya guys ini ada ruang santai ada balkonnya juga viewnya langsung ke depan oke kita naik dulu guys di atas ada apa ini Wow ternyata ini balkonnya ada kolam renangnya guys ada kolam renang oke guys silahkan kalian cat id-nya ya next nah tempat berikutnya nih ada di ceri hotel guys ya dekat ceri hotel itu promnet guys kita langsung saja nih lihat dalamnya seperti apa ya karena aku udah penasaran nih guys tentunya ruang tamu ya ada tv-nya gede banget itu ada ruang ada apa namanya rak buku disini juga rak buku mungkin ini yang ruang bacanya guys ya ini ada meja makan kemudian ini ada kamar tidur untuk lantai bawah ini enggak ada sini enggak ada kamar ya oke kita langsung aja naik guys harus loncat sini ini living room istilahnya guys ya maksudnya tempat santai ada ruang bacanya juga ada TV dan perapian ini ini ada pianonya juga Wow ada pohon Natal juga guys ini perapiannya oke sebelah sini ada kamar mandi toilet disini ada kamar tidurnya guys Hai Wow ada ruang belajar apa meja belajar juga nih oke nah tempat berikutnya ini ada di mana nih ya dekat-dekat ini guys apa namanya Harbor sorry pantai tuh coba kalian lihat guys ada mobilnya nih ini dia ruang tamunya guys sederhana sekali tapi bagus Wow ada tempat main bayinya ya mungkin yang punya ini dia punya anak kecil nih guys ini meja makan tukar ada tempat duduk bayinya juga tempat duduk balita maksudnya anak-anak ini dapurnya viewnya langsung ke pantai ini dia nih tempat main babynya ini tempat nungguinnya oke kita langsung naik ke lantai dua guys ya ada apa sih wow ini nggak ada pembatasnya guys mungkin dilupain ya buat pembatasnya ya bahaya ini bisa nyemplung orang guys oke ini apa ini ini kamar mandi guys kamar mandi oke kemudian sebelah sini ada ada kamar tidur guys ada tempat tidur bayinya juga wih lengkap banget ya oke ini ada tempat tidur orang tuanya oke kita keluar dulu ini apa ya oh iya ini ada kursinya oke kemana lagi nih ke lantai tiganya nih guys karena ada tiga lantai rumahnya ini harus lompat sih ya wow ini balkon guys ya bukan lantai tiga ini lengkap banget guys ada perapiannya juga untuk barbecue kayak ini guys ada benchnya juga viewnya langsung ke pantai ada pohonnya juga oke ini di idnya silahkan kalian catat taman mini guys ya oke kita lanjut ke tempat berikutnya guys ya ini ada kolam juga seringnya disini guys tempat berikutnya ini masih di harbor tempatnya guys ya tuh jadi ada di atas air atau di atas pantai guys ya jadi kita langsung saja ini oh ini tempat ini guys garasi tempat mobil atau kendaraan ya kemudian ini ada kolamnya depannya guys ada kolamnya ini tuh cuman aku nggak mau nyemplung guys pasti berenang ujung-ujungnya nih basah bajunya ada bebeknya juga guys ya oke lanjut kita masuk aja ke dalam disini ada ruang tamunya ada tv-nya juga kemudian disini ada dapur guys ada lemarinya juga ya kulkasnya nggak ada nih guys dapurnya bagus nah ternyata ada ruang belakangnya juga ada ruang belakangnya juga nih guys coba kalian lihat guys kalian bisa berenang ke pantainya atau kalian bisa juga di kolam ini guys ini tempat santai tempat duduk wow jadi bagus banget guys ya oke kita naik ke atas dulu kita mau lihat di atas ini ada apa di atas ini ada ruang baca guys ya ada kamar kamar tidurnya guys bagus banget viewnya langsung ke pantai ini ada balkonnya juga nih guys kelihatan di hardboard ini ada ruang kerja atau ruang untuk belajar lah guys ya istilahnya oke kita bagi id-nya dulu oh ternyata ada balkon juga sebelah sini bagus oke guys next kita ke tempat berikutnya ya yang kelima nih nah spesial yang spesial yang ini guys rumahnya ini rumah mewah guys ya bagaikan istana guys berlapis emas waduh aku sampai keselak ngomongnya tadi kita lihat aja dalamnya apakah sebagus seperti dari luar karena dari luarnya bagus banget guys dan ternyata lagi-lagi guys dalamnya jauh lebih bagus guys jadi ya dilapisin emas ya kayaknya dia nih tukang tambang emas nih guys ini ruang tamunya widi kayaknya kalau aku masuk sini aku congkelin ini guys ya karena banyak terbuat dari emas guys coba kalian lihat ini aku sampai bingung guys tadi udah kemana ternyata ini belum ini ada tempat cuci-cuci ya karena di belakang sini nih ada kolam renang ya guys kalian bisa berenang di belakang sini nih dan ini tempat duduk santai guys ya ini udah ini ya dan mana ke tempat dia oh ini nih guys ini nih dapurnya guys ya jadi dapur bersih disini guys meja makannya ada dua yang pertama disini sebelahnya sini nih minibar ya meja makan gede banget guys ya ini tembus ke belakang kolam renang kayak tempat yang tadi itu widi gede banget guys kulkasnya cuman kosong rumahnya bagus tapi kulkasnya gak ada isinya widi lantainya aja marmer guys per meternya per meternya itu 50 juta guys kita naik nih guys waduh tangganya gede banget ini juga tipenya gede banget guys untuk santai disini tipenya gede banget disini nih ini ya kaca guys ya kaca sopanya panjang banget guys disini nih ada ruang pantau atau ruangnya boss guys ya kita lihat sebelah sini ada apa ya ini ini ruang ruang luang tuh kamar tidur guys disini ada meja kerja dan drum ini ruangan apa ya tapi dibuat kayak gini oh sebelahnya lagi terjadi ada kamar guys ada kamarnya sebelahnya nih gak kalah mewahnya guys ya kamarnya ini kamar untuk anak-anaknya guys karena ada dua bed nih mainannya aja mobil beneran itu yang dikecilin ada dua meja widi ya betul banget ya oke guys ini dia idnya silahkan kalian catat ada dua id ya jangan bingung cara masukin idnya oke nah itu dia guys sudah aku bagi semua idnya silahkan kalian catat ya iya ada mobil oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye